Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Timnas Indonesia gagal melanjutkan tren positifnya ke babak 8 besar Piala Asia tentu hal ini tidak mengherankan mengingat Timnas Indonesia sendiri lolos ke babak 16 besar bukan karena keberuntungan karena memang ada kerja keras para pemain di dalamnya terlepas dari beberapa komentator yang mengatakan ini kebetulan di Sundul Kyrgyzstan dan sebagainya itu adalah hak mereka untuk berkomentar seperti itu akan tetapi jika kita menelah lebih jauh sampai mana kerja Timnas Indonesia dalam menghadapi Piala Asia 2023 kali ini tentu kita harus melihat track record dan pencapaian-pencapaian sebelumnya walaupun diperlihatkan hasil beberapa uji coba sebelum Timnas Indonesia berlagak di Piala Asia tentu ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini kita sebagai penonton sekaligus netizen di Indonesia tentu harapannya ke depannya permasalahan-permasalahan teknis di dalam Timnas Indonesia itu sendiri bisa diselesaikan secara baik dan terukur mengingat Timnas Indonesia kali ini mayoritas diisi pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun tentu bukan hal yang mengecewakan tentu bukan hal yang menurut saya tidak baik lantas ada banyak hal positif yang bisa kita petik dalam pertandingan terakhir Indonesia melawan Australia yang dimana kita bisa menonton bahwa kemampuan dan organisasi permainan Timnas Indonesia itu sendiri sangat-sangat jauh lebih berkembang dibandingkan Timnas Indonesia di era-era sebelumnya pertandingan tadi malam Indonesia melawan Australia justru memperlihatkan bagaimana kualitas Timnas itu sendiri di bawah asuhan Sintayong kita bisa lihat bagaimana aliran bola dan kualitas individu pemain mulai meningkat sedikit demi sedikit itu dikarenakan kualitas kita naik secara bertahap meskipun kita masih memiliki PR besar di dalam hal masalah penyelesaian bola-bola di depan gawang lawan sebagai netizen harapannya ke depannya Timnas Indonesia bisa meningkatkan bukan mempertahankan tetapi meningkatkan kualitas permainan dan bisa menyelesaikan eksekusi-eksekusi bola di depan gawang lawan karena sejatinya untuk mendapatkan sebuah prestasi tentu harus menjalani proses yang cukup panjang tidak serta-merta kita hanya bisa mengkritisi janjinya kan begini janjinya kan begini janjinya kan menang sekali kalah sekali draw sekali tapi faktanya tidak tolonglah please jangan bodohi masyarakat Indonesia dengan komentar-komentar yang sifatnya itu menjatuhkan apalagi sampai mengulik masalah pribadi seseorang itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang komentator yang sudah belasan tahun bahkan ya lebih dari puluhan tahun menjadi komentator di dunia sepak bola itu sangat miris karena semakin berusia seharusnya semakin bijak komentator ini bukan malah menjatuhkan terlepas dari itu saya sebagai netizen sangat mengapresiasi kerja keras timnas Indonesia harapannya PSSI yang selalu menambah pemain naturalisasi juga jangan lupa memperbaiki kompetisi Liga Indonesia yang kurang berkualitas saat ini dan jangan lupa juga menggandeng pihak-pihak swasta yang lain di daerah-daerah untuk melakukan pembinaan kompetisi usia dini agar kedepannya timnas Indonesia tidak mengalami kesulitan mencari pemain-pemain yang akan dibawa membela Indonesia di kacah internasional dan makian untuk video kali ini terima kasih kalian sudah menonton Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih